Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Rumah Fish Air ya teman-teman Hari ini saya akan membuat video Tentang cara membuat alarm motor kita sendiri ya teman-teman Buat jaga-jaga Supaya motor kita itu lebih aman Dari tindak kejahatan atau pencurian ya teman-teman Atau maling lah gitu ya Oke teman-teman Sebelum lanjut ke videonya Bantu like subscribe channel youtube saya Supaya saya semakin semangat Membuat video tutorial tentang otomotifnya Karena berbagi pengalaman itu baik dan hendak ya teman-teman Oke teman-teman Sudah subscribe Kalau sudah sekarang kita langsung untuk videonya ya Untuk modal awal saya menggunakan saklar Holder Anu ini ya teman-teman Awal Gas kontan ya Karena saya tidak punya saklar Tapi di gas kontan ini kok ada saklarnya Ini ya Ada tombol saklarnya ini Jadi boleh digunakan Karena ini cuma saya buat tutorial ya teman-teman Jadi saya menggunakan ini ya Kalau teman-teman di rumah mau mencoba Mau menggunakan tombol saklar Terserah yang model gimana Yang penting tombol saklar bisa ya teman-teman Oke untuk caranya seperti ini ya teman-teman Kita buka dulu yang sini Nah ini Kita cariin yang positif dan negatif Kalau biasa saya Seingat saya ini yang negatif ini Yang warna oranye ini kabelnya Ini negatif ini Ya Yang sini ini Yang positif yang warna hitam Ya teman-teman Nah ini positif ya Kabel yang warna hitam ini positif Kalau yang oranye ini negatif Caranya gini Nah ini satu Kan ini di saklar Ini kan ada dua kabel ini Nah yang satu Kita masukin ke Yang Ke besi kerakson ini Yang posisi negatif ya teman-teman Nah ini Nah ini Teman-teman bisa lihat ya Nah bentar Bentar Kita masukkan ke yang positif ya Satu Seperti ini Nah Terus selanjutnya Ini yang punya kabel ini Kita pasang lagi ya Kesini ya Ke tempat semula Cuma ditambahin kabel yang dari Saklar aja ya teman-teman Ditambahin kabel yang dari saklar Seperti ini ya teman-teman Ini sudah Kita pasang seperti ini Nah ini Gini Ya Pasang-pasang Nah Selanjutnya Yang kabel ini Satunya ini Kita tempelin Ke bodi motor Terserah Yang penting bodi motor ya Busi Kalau saya ambil disini ya teman-teman Nah ini teman-teman bisa lihat Bentar Bentar Tak pasin HPnya Nah ini Nah saya taruh disini ya Saya taruh disini ya Karena sama-sama Ikut ke bodi motor ya Seperti ini ya teman-teman Ini sudah selesai teman-teman Sudah selesai Jadi kita tinggal on-in Saklarnya aja ya Kalau seandainya kita di jalan Terus mau makan di tempat umum Mau kemana Kemal sepedanya diparkir Jadi ini saklarnya diusahain Carikan yang jangan pakai holder kayak gini ya teman-teman Ditaruh di tempat yang bisa dipencet buat on dan off ya Jadi ini kita tinggal on-in On-in seperti ini Nah seperti ini ya Ini sudah on Nah sekarang kita Apa Hidupkan Kontaknya Teman-teman bisa lihat Ini bentar ya Ini sudah saya on-in ya teman-teman Kalau ada orang Ngontak sepeda kita Seperti ini Bukan kita pakai kunci apa Kita on-in Akan bunyi teman-teman ini Cara matiin gini teman-teman Nah kita pencet tombolnya Ini mati Nah kalau kita yang punya kan tahu Kalau kadang-kadang lupa Jadi tinggal matiin ini Coba lagi sekali lagi ya Ini kita on-in lagi Kontak kita matiin dulu Nah kita on-in lagi Kalau ada orang Atau pencuri maling yang mau Ngontak motor kita Bunyi teman-teman ini ya Nah itu teman-teman Nah gitu ya Paham ya teman-teman Jadi untuk cara membuat Alarm motor kita sendiri itu Cukup menggunakan saklar ya Karena ini saya buat tutorial Buat teman-teman Jadi saya menggunakan saklar Holder gas kontan teman-teman Kalau mau buat yang beneran Buat alarm ya Belikan saklar di toko yang bagus Murah Terus dipasang di mana Dirahasiakan biar Tidak tahu gitu Yang penting bisa dipencet Gitu ya teman-teman Jadi caranya seperti itu ya Cara membuat alarm motor sendiri Biar motornya teman-teman itu aman Ada alarmnya Caranya cukup seperti itu ya Oke paham ya teman-teman Kalau paham Sekian dulu video dari saya Semoga video saya Bermanfaat dan berguna Buat teman-teman seluruh Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dua tak Ngukus terus